Satu hal yang menarik, sekarang kita akan ngerumpiin statusnya Regina di media sosial Dan salah satunya adalah melalui media Twitter Oh, tapi di Twitter itu memang Regina menyebutkan sedang mencari calon suami Kamu belum kapok? Yang ini aja belum selesai loh Ya itu sebenarnya makanya itu dia makanya Jangan dibesar-besarin, sebenarnya gak begitu Karena aku tuh kan melihat itu dan itu lagi Biang keroknya itu-itu lagi Makanya aku iseng-iseng aja kan Oh pengen tau gimana sih caranya main Twitter Pencet lah itu, pas aku tulis dicari calon suami ini, bercanda-bercanda Cuman biasa Ada yang lamar? Banyak? Biasalah, namanya juga lucu-lucuan kan Tapi dasar yang sana panas ya kan Langsung lah dia panggil lagi media Tuh kan Regina jari calon suami kan Aku bilang, oh ternyata masih kepoin gue Tunggu tunggu tunggu, jadi Farhad itu follow Twitter kamu? Oh sekarang enggak dong, sekarang dia sudah mengeblok saya Kamu di blok sama dia, tapi dia kamu blok gak? Ya pasti Kok dia bisa tau? Ya biasa lah, kan banyak mata-matanya Makanya aku bilang begini Mbak Fanny Udah deh Mas Farhad, besok dateng aja ke kantor pelurahan Lu ngapain? Aku bilang, buat surat keterangan tidak mampu Tidak mampu apa? Tidak mampu melupakan saya Regina, Regina Coba kamu lihat ke kamera Apa yang mau kamu sampaikan ke Farhad Kalau ketemu lagi tuh Tuh, apa kameranya Kalau tidak mau kuat, lambaikan tangan gitu ya Ya aku cuma bilang aja tadi ya Mbak Fanny Mas Farhad yang ganteng Ya kan, yang imut-imut Rambutnya yang udah bagus ya kan Nah, Mas Farhad daripada kepoin aku Dateng aja deh ke kantor pelurahan terdekat ya Gitu kan Buat ini aja, buat ke surat keterangan Tidak mampu anda Tidak mampu apa? Jadi kalau ditanya sama pelurannya kan Mas Farhad kaya raya kok gak mampu Aku gak mampu melupakan Regina, Pak Lurahan Gitu Ya kan Tepuk tangan dong buat Regina Ini yang ngobrol sama ini saya jadi laper Jadi apa, macem-macem ya kan Kita undang satu perempuan lagi untuk Rupi Biar tambah seru suasana hari ini Inilah dia Lolita Hai 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 Selamat menikmati di Lolita Aduh Baik Kurus-kurus sama sih ya Tamu-tamu saya hari ini Baik, sebelum kita berubah sama Lolita Kita lihat dulu profilnya berikut ini Lolita Agustin Artis dan presenter yang lahir di Malang 21 Agustus 1991 ini Mengawali karir dengan bermain dalam sinetron Yang membawa namanya Sebagai salah satu nominasi Di ajang penghargaan Di sebuah stasiun televisi Lolita juga menjajal kemampuannya Di dunia presenter Dan salah satunya Di program acara infotainment Bicara soal asmara Lolita sempat menjalin asmara Dengan Reza Aditya Dan mengakhiri hubungan mereka Lantaran perbedaan agama Kisah asmara Lolita Kembali disorot Karena kedekatannya Dengan Billy Syahputra Billy yang juga mantan Kekasih Syahnas ini Dikabarkan telah Menyatakan cintanya kepada Lolita Namun sayang Lolita Menolak cinta Billy Lantas apa yang membuat Lolita Menolak Billy saat itu? Benarkah kedekatannya dengan Billy? Hanyalah gimmick semata Atau memang benar Keduanya menyimpan perasaan Dan siapakah sebenarnya Laki-laki yang sedang dekat Dengan Lolita saat ini? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Oke Lolita Iya Kamu untuk pertama kalinya Duduk di kursi panas saya Iya loh Di sini saya akan bertanya Dengan ekspresi wajah yang kepo Dan ini adalah pertanyaan Dari hasil investigasi Coba pertanyaan saya Dengan jujur saja Karena tidak perlu ada yang ditutup-tutupi Tidak perlu kamu datang ke kelurahan Untuk membuat surat tidak mampu Jawablah pertanyaan saya Apakah jawabannya Fitnah atau fakta? Lolita Aku dek-dekan loh Masa Fitnah atau fakta? Bahwa kamu dulu sempat berharap Untuk bisa menikah dengan Resa Aditya Fitnah atau fakta? Fitnah Fitnah Masa? Fitnah Kamu agak Gagak putus Dulu waktu pacaran Kamu ngarap He's the one gitu Enggak sih Karena waktu itu Waktu pacaran kan juga masih muda ya Jadi gak kepikiran sampai menikah dulu Oh gitu Jadi pacaran-pacaran-pacaran aja Oke baiklah Fitnah atau fakta? Lolita Bahwa kamu Berencana untuk menikah Di usia 25 tahun Fitnah atau fakta? Oh my god Takut gue ditanyain sama Kak Ros Bener gak? Tahun depan berarti ya? Sebenernya itu Ohnya tahun depan Pasangannya yang belum tau Tuh tau loh Luar biasa loh Sebenernya itu Kepengenan biasa sih Kalau Zaman dulu ditanyain Pengen di keumur berapa? Pengennya sih Kalau sekarang Setelah sekarang ini Usia 24 Kamu berubah Rencana kah? Ya kalau ada calonnya sih Gak apa-apa Rencananya terus aja jalan Fitnah atau fakta Lolita? Kalau kamu sekarang ini Lebih banyak pekerjaan Sebagai presenter Itu karena kamu sudah Tidak laku lagi Sebagai pemain sinetron Fitnah atau fakta? Fitnah Fitnah Jadi kenapa kamu Jadi lebih seneng jadi presenter? Karena waktu itu kan Sempet shooting sinetron dulu Ngejalanin sinetron Dan setelah itu Kayaknya mau istirahat dulu ya Karena shooting sinetron itu kan Stripping kan capek banget Akhirnya mau coba yang lain deh Ternyata Jatuh cinta juga sama Jadi dunia presenting Jatuh cinta sama dunia presenting Atau jatuh cinta sama presenter? Jatuh cinta sama dunia presenting dong Oh gitu Eh kamu bawain acara Infotainment juga ya Coba sekarang Kak Saya minta kamu Membawakan acara infotainment Dengan gaya saya Gaya siapa lagi Coba ya Kak Oke acara yang tajam-tajam itu ya Udah Ya itulah acara itu Coba-coba Coba ya Coba membawakan berita tentang Regina 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 dan Farad Selamat siang pemirsa Saya Lolita Agustin Dan di acara kali ini Saya akan mengungkap Hal-hal yang tabuh menjadi layang Dan pantas untuk diperbincang Semuanya akan kami kupas secara tajam Setajam Kapat Kan gak boleh Kan gak boleh Setajam itu sebenernya acara infotainment Atau acara yang Criminal gitu ya Baik lanjut Fitnah atau fakta Lolita Bahwa kamu itu sebetulnya adalah Seseorang yang lebih senang menyendiri Ketimbang ngumpul sama teman-teman Fitnah atau fakta Itu fakta sih Suka menyendiri? Bukan lebih suka menyendiri Dan gak mau bergaul sama teman-teman sih Lebih tepatnya Lebih menikmati me time aja Fitnah atau fakta? Lolita Bahwa kamu pernah Di semua acara Saking kangennya kamu sama ibu kamu Tiba-tiba kamu nekat pulang aja gitu ke Malang Fitnah atau fakta? Pernah ya fakta Lagi acara apa itu? Kamu lagi acara apa? Sebenernya baru selesai syuting Dan itu selesai syutingnya itu subuh-subuh Ingat banget jam 3 subuh Terus karena kangen banget sama mama Dan waktu itu emang mama lagi mau pergi kerja jauh gitu Terus kayaknya aku harus pergi nih sekarang Jadi pulang syuting jam 3 subuh itu langsung cari tiket Tiket apa? Tiket pesawat dong Kiranya tiket bis malam ya Terus cari tiket jam 4 pagi Dan dari situ Dapet tiket jam 10 pagi Jadi dari situ langsung Nggak pulang Langsung ke airport aja gitu Pulang Ternyata masih anak mami juga ya Kadang soalnya Fitnah atau fakta? Lolita Bahwa kamu pernah Kepergok Di bandara Padang Sedang menggandeng Seorang laki-laki fitnah Mana ada bandara Padang Nggak ingin sama siapa? Bandara Eh? Ayo di bandara mana? Pokoknya sebuah bandara lah Ini sotoy deh Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Jangan nemunya Oh ada yang ngeliat Lagi gandengan Turun dari pesawat Gandengan Jangan-jangan Pramugaranya Atau pilotnya Nggak jadi Eh siapa yang mau gandeng? Nggak tau Nggak tau Siapa sih? Siapa yuk? Eh tapi laki ya Bener ya laki yang digandeng ya Bukan laki ya Laki ya Fitnah atau fakta Lolita Kedekatan kamu waktu itu Dengan Billy Syahputra Hanyalah settingan semata Untuk menaikkan popularitas kamu Fitnah atau fakta? Oh my god Rame banget ini studio Itu fitnah Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Fakta Fitnah Sebenarnya sama Bang Billy itu Emang deket Karena kita kerja bareng Dekat itu dalam arti apa? Cuma deket Saya disini Dia disitu Billy disitu Bagaimana? Serem loh Kalau ditanyain sama ibu yang satu ini loh Agak serem Ada asmaranya gak sih sebetulnya? Atau hanya sebatas Dekat aja? Kita kan deket aja Bertemuan baik Jadi gak pacaran? Enggak Dia gak pernah nembak kamu? Enggak Kamu gak pernah nembak dia? Enggak dong Jadi gak pernah terjadi Ada-ada yang tembak-tembakan Gak ada ya Kita akan kembali lagi Jangan kemana-mana tetap di Rumi Dan kisah Jangan kisah Sari kisah sari kisah Sari kisah Sari kisah